Ratusan siswa Yayasan Masjid Baitul Amin, Senin pagi, menangis histeris. Pasalnya, sekolah tempat mereka menuntut ilmu terancam ditutup. Ancaman penutupan dilakukan karena Yayasan yang berdiri di atas tanah Pemkot, Surabaya itu tidak membayar retribusi sejak tahun 1997, sehingga tidak memiliki izin operasional sekolah. Ratusan siswa sekolah SD dan SMP Yayasan Masjid Baitul Amin menangis histeris setelah mengetahui sekolahnya terancam ditutup. Dengan menulis di selembar kertas seadanya, para siswa meminta pihak Pemkot dan Dinas Pendidikan Surabaya tidak melakukan penutupan dan memberikan izin operasional sekolah. Untuk hasilnya bulan depan sekolah ini akan ditutup, katanya disuruh pindah sekolah. Tapi saya tidak ingin. Kalau tidak, sekolah saya masih di kelas 7. Sekolah yang berdiri di atas lahan milik Pemkot, kota Surabaya seluas 200 meter persegi ini terancam ditutup atau izin operasional sekolahnya tidak diperpanjang karena Yayasan Masjid Baitul Amin ini mendunggak retribusi tanah aset milik Pemkot sejak tahun 1997. Selain itu, juga terjadi penyalahgunaan peruntukan di mana ada tanah seluas kurang lebih 6 meter persegi dikomersialkan atau disewakan untuk tower telepon seluler oleh pihak Yayasan. Pihak Yayasan berharap pemerintah kota Surabaya tidak menutup sekolah karena mereka mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan tunggakan retribusi yang harus dibayarkan. Sekolah tidak mendapatkan bantuan BOS, FOBDA, dan juga yang menjadikan atensi kita daripada guru-guru yang melaksanakan KBM ini tidak mendapatkan semacam lisensi untuk sertifikasi. Sementara, jumlah tunggakan retribusi yang harus dibayar pihak Yayasan senilai 70 juta rupiah. Muhammad Yanwar Komarudini, Surabaya Terima kasih telah menonton!